Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gazia Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips yaitu cara merawat bunga antorium cemani agar subur, indah, dan tidak mati Tapi sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami Tekan tanda lonceng, sehingga nantinya sahabat Gerai Gazia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami Ayo kita ikuti video selanjutnya Sahabat Gerai Gazia, ini adalah tanaman hias antorium cemani Tanaman hias ini sangat mudah untuk kita pihara Selain bentuk daunnya yang indah Tanaman antorium cemani ini sangat diminati oleh masyarakat Namun tidak hanya daunnya Yang diminati oleh masyarakat Bagian bunga cemani juga Biasa diminati oleh para pecinta bunga Kali ini saya akan menjelaskan Yaitu cara merawat Bunga yaitu antorium cemani Nah untuk merawatnya Untuk antorium cemani ini Antara lain sebagai berikut Yaitu tentunya kita harus menyiramnya Nah untuk menyiram tanaman antorium cemani ini Kita harus menyiramnya secara rutin Yaitu setiap pagi dan sore hari Karena kegiatan ini juga harus dilakukan Tujuannya adalah agar tanaman antorium cemani ini Tumbuh sukur Nah apabila suhu lingkungan dalam keadaan yang panas Pastikan Sahabat geregasi harus menjaga kondisi media tanam Antorium cemani Agar tetap lembab Jadi jika keadaan panas Kita harus menjaganya Bunga antorium cemani ini agar tetap lembab Walaupun tanaman disiram secara rutin Ada hal yang perlu kita perhatikan Yaitu Media tanah Atau tanah ini sebagai tempat Untuk menanam Antorium cemani ini Agar tidak terlalu kecek Hal ini dapat mengakibatkan Bunga antorium cemani Busuk dan mudah terserang Penyakit tanaman Jadi kita harus menjaganya Jangan terlalu banyak air Dan juga jangan terlalu kering Jadi harus Setang-setang saja Cukup Dan Kemudian Selain penyiraman Ini Kita harus Juga Memberikan pupuk Pada Tanaman hias ini Pemupukan Tanaman hias Antorium cemani ini Bisa Dilakukan Di awal Tanaman Atau di akhir Penanaman Selain itu Pemupukan tanaman ini Bisa dilakukan Kurang lebih Sebulan sekali Atau Dua bulan sekali Nah untuk Pupuknya sendiri Ini bisa diberi Pupuk tanaman Bisa di Beli di Toko obat Atau Toko Tanaman hias Jenis pupuk Yang bisa Digunakan Untuk Bunga cemani ini Bisa bermasam-masam Tergantung Dari Tujuan Kita Kemudian selain Pemupukan juga Yaitu Cara merawat Selanjutnya Yaitu Kita harus Melakukan Penyiangan Maksudnya adalah Jika Di Daerah Sekitar Pot ini Di daerah pot ini Ada Ada rumput Atau Ada tanaman lain Kita Bisa melakukan Penyayangan Dengan cara Mencabutnya Sehingga Tanaman hias ini Atau Bunga cemani Ini akan Bungu subur Jadi tidak ada Tanaman Gulma Atau Tanaman Pengganggu Lainya Jadi kita Harus melakukan Penyiangan Secara rutin Kemudian Juga Kita harus Membasmi Hama Dan penyakit Bunga Pada Tanaman hias Cemani ini Selain Membasmi Hama Ini bisa Diberikan Yaitu Pupuk Alami Atau Pupuk Buatan Jika Pupuk Buatan Bisa Diberi Dengan Pupuk Insektisida Pupuk Bunisida Atau Pupuk Herbisida Tergantung Dari Kebutuhan Sahabat Gerai Gasiah Dalam Membasmi Hama Yang ada Pada Bunga Tanaman Cemani Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Kita harus Memotong Bagian Daun Ya Jika daunnya Sudah Pering Ini Sudah Tidak Bagus lagi Atau Sudah Lapuk Kita Bisa Memotong Dan Lakukan Ini Secara Rutin Kemudian Selain Perawatan Tadi Juga Kita Jika Ingin Daunnya Ini Kelihatan Kinclong Juga Biasanya Terkena Debu Terkena Debu Atau Terkena Tanah Tanah Yang Menempel Ini Bisa Kita Bersihkan Dengan Cara Kita Semprotkan Kemudian Kita Lap Dengan Kain Halus Bisa Menggunakan Kain Spon Atau Tisu Ini Bisa Dilap Ini Tujuannya Agar Daun Bunga Antodrom Jumane Ini Tetap Kinclong Tetap Bersih Dan Tetap Menghilap Kemudian Langkah Selanjutnya Yaitu Ini Untuk Media Tanam Ini Untuk Media Tanam Ini Kali Ini Saya Menggunakan Ini Adalah Sekam Sekam Bakar Ada Sekam Yang Bukan Bakar Ini Sekam Yang Masih Utuh Dan Ini Sekam Sekam Bakar Ini Abu Bakar Jadi Jika Sahabat Kere Ingin Mendapatkan Abu Bakar Ini Biasanya Didapatkan Di Tukang Bata Jadi Ini Adalah Bekas Dari Pembakaran Batu Bata Biasanya Banyak Sekali Nah Sahabat Kere Bisa Membelinya Di Tukang Bata Yang Biasa Membuat Bata Biasanya Membakar Bata Nah Ini Apa Abu Batu Bata Ini Yang Biasa Buat Membakar Bata Ini Bisa Kita Beli Dan Bisa Ditambahkan Di Atas Pot Tanaman Bunga Antorium Ini Jadi Nanti Bunga Ini Bisa Kelihatan Kelihatan Subur Bunga Ini Nanti Cepat Subur Dan Tidak Cepat Mati Kemudian Tadi Selain Sekam Ada Tanah Kita Campur Dan Di Atasnya Juga Diberi Abu Pekas Kembakaran Batu Bata Merah Kemudian Selain Perawatan Tadi Nah Ini Tentunya Bunga Antorium Jumani Ini Juga Memerlukan Cahaya Sinar Matahari Jika Bunga Jumani Ini Ditaruh Di Dalam Ruangan Tentunya Kita Harus Secara Rutin Agar Bunga Jumani Ini Terkena Sinar Matahari Langsung Jadi Setiap Berapa Hari Sekali Kita Keluarkan Agar Terkena Sinar Matahari Karena Tempat Yang Teduh Dan Miniminya Sinar Matahari Rupanya Ini Tidak Cocok Untuk Tanaman Jumani Ini Karena Nanti Bisa Mengakibatkan Layu Atau Kematian Tempatkan Bunga Jumani Ini Di Tempat Yang Sebenarnya Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Karena Bunga Jumani Ini Sebenarnya Ini Tanaman Yang Lembah Tanaman Yang Tidak Untuk Tanaman Musim Abad Di Daerah Panas Tapi Jika Kita Ditaruh Di Dalam Ruangan Kita Setiap Berapa Hari Sekali Kita Ditaruh Di Luar Ruangan Dan Dan Bagi Sahabat Sahabat Geregasia Yang Menyimpan Bunga Ini Di Luar Ruangan Sahabat Geregasia Perlu Memperhatikan Jam-jam Tertentu Seperti Siang Hari Sahabat Geregasia Bisa Memindahkan Pot Bunga Atau Bunga Semani Ini Ketempat Yang Teduh Jika Memang Tidak Tempat Yang Teduh Kita Bisa Menempatkan Di Tekad Tanaman Yang Memiliki Ukurannya Lebih Tinggi Jadi Atau Bisa Dengan Menggunakan Paranet Jadi Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Misal Di Posisi Pada Siang Hari Yang Udara Sinar Mataharinya Cukup Panas Ini Bisa Mengakibatkan Kematian Pada Bunga Antodem Jadi Harus Kita Rawat Mungkin Seperti Itu Tips Atau Pengalaman Dari Kami Atau Dari Tim Greggazia Semoga Bisa Bermanfaat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Terus Dukung Channel Youtube Kami Dengan Cara Subscribe Dan Video Kami Tekan Tanda Lonceng Sehingga Nantinya Sahabat Greggazia Bisa Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Video-video Terbaru Kami Terima Kasih Salam Breggazia Terima